Saudara Dolok Pasaribu Guru SMK Negeri 3 Jayapura dapat bernafas lega. Tuntutan pemecatan dari para wali murid yang menjadi korban kekerasannya berujung damai. Meski kecewa, para siswa terpaksa kembali bertemu dengan guru mata pelajaran energi terbarukan yang dikenal ringan tangan ini. Ketegangan ini dipicu larangan sejumlah guru kepada sejumlah wali murid yang memaksa masuk ruangan sementara pertemuan sudah berlangsung. Mereka pun meneriakan tuntutan agar Dolok Pasaribu, guru yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah siswa, dipecat. Hasil pertemuan antara pihak sekolah wali murid dan guru Dolok Pasaribu yang dimediasi Dinas Pendidikan Jayapura anti-klimaks. Pihak sekolah dan wali murid sepakat tidak memperpanjang kasus ini, bahkan tidak perlu dijatuhkan sanksi. Dolok hanya diminta membuat pernyataan tidak mengulangi tindakannya. Kalau sampai sudah bilang bahwa harus buat pernyataan itu bahagia daripada sanksi moral yang harus dilakukan. Karena atas rasa maafnya, maaf orang tua. Kalau misalnya orang tua komplain baru itu proses sesuai dengan natural. Kalau orang tua sudah memaafkan. Dinas sendiri mengambilkan permasalahan ini dan sudah diberikan sanksi tegas ke para guru yang bersangkutan dengan membuat pernyataan tapi ada catatan. Ketika dia mengulangi lagi, maka tidak ada pengampunan. Entah kesal atau sedang ada masalah, cara mengajar seorang guru SMK Negeri 3 Jayapura, Papua ini jauh dari etika belajar-mengajar. Tak hanya mengajar sambil merokok, tindakan sang guru yang kerap memukul muridnya bisa dikategorikan tindak kekerasan. Dalam rekaman video amatir, beberapa siswa harus berulang kali menerima perlakuan tak terpuji sang guru yang mengajar mata pelajaran energi terbarukan, Rianto Naya melaporkan dari Jayapura, Papua.